Penyambung lidah rakyat Indonesia! Indonesia menjaga! Indonesia menjaga! Sejarah mencatat persoalan membenahi kesemrawutan transportasi umum di ibu kota telah menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh para gubernur DKI Jakarta. Mulai era Ali Sadikin yang sengaja menggunakan mata-mata untuk menindak sopir bus yang ugal-ugalan di jalan, Wiogo Atmo Darminto yang dengan tegas melarang Beca beroperasi di Jakarta hingga Suti Yoso yang meluncurkan bus Transjakarta untuk mengatasi kemacetan. Namun di balik kehadiran Transjakarta, ternyata kebijakan Suti Yoso sempat ditentang banyak pihak. Pertanyaannya, bagaimana Transjakarta pada akhirnya bisa mengubah wajah transportasi di ibu kota. Untold Story bersama saya, Zakyat. Jakarta itu kan akar katanya dari Jayakarta, dari kemudian menjadi Jaketra gitu. Kalau dari arti katanya sendiri sebenarnya mengandung dua hal yang penting. Satu kejayaan dan satu kejayaan dikaitkan dengan kesejahteraan. Jadi bukan hanya berjaya karena dia tersohor, terkenal, dikagumi banyak orang. Tapi juga dalam kesuksesannya dia mendapatkan pamor yang luar biasa sebagai sebuah kota. Itu dia juga punya kemampuan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga yang menghuni kotanya. Kisah yang sangat menarik tentang Bung Karno yang membuat salah satu badan jalan di jalan Tamrin dan Sudirman itu, itu 10 meter. Wartawan bertanya, Bung, mobil yang lewat itu kan bisa dihitung dengan jari masih sedikit sekali gitu. Buat apa satu ruas jalan itu sampai 10 meter? Bung Karno bilang, ya mungkin hari ini kelihatan berlebihan 10 meter satu ruas jalan gitu. Tapi kan kota ini kita bangun bukan untuk 10, 20, 30, 40 tahun lagi, tapi 100, bahkan 200 tahun lagi. Dan mungkin jumlah kendaraannya akan lebih dari 10 meter, kita mungkin membutuhkan lebih dari jalan itu. Dan benar yang dibilang Bung Karno. Sekarang 10 meter jalan Tamrin, jalan Sudirman itu kurang. Tapi Bung Karno kemudian ditanya lagi, Bung kalau misalnya nanti mobilnya sudah bertambah banyak, apakah kita perlu menambah ruas jalan? Tidak, kata Bung Karno. Mobilnya yang harus mengalah pada manusia, karena kota itu manusia, kata Bung Karno. Apa yang dikhawatirkan oleh Presiden Soekarno akhirnya terbukti juga. Tahun demi tahun, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus bertambah, hingga akhirnya tidak sebanding dengan ruas jalan. Kondisi itulah yang pernah dirasakan oleh Sutyoso saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Perbandingan pertumbuhan jalan dan pertumbuhan kendaraan. Kan tentu kendaraan perlu jalan kan, gitu kan. Jadi jalan itu pertumbuhannya di bawah 1 persen, sementara kendaraan bermotor ini pertumbuhannya di atas 11 persen. Ya pasti baik, Bang. Jadi pertumbuhan satu hari ini ya, kendaraan roda empat itu kira-kira 260. Itu satu hari. Kan orang kan tidak harus beli mobil baru, mobil bekas yang dia pakai kan pasti keluar ke jalan juga. Nah itu antara lainnya. Kendaraan roda dua itu 1035, satu hari tambahnya. Nah, terus saya tanya sama tim ini, berapa kendaraan tetangga kita yang masuk Jakarta tiap hari? Kan kayak saya contohnya kan, saya tinggal di Bekasi tetapi saya kerja di Jakarta. Ada berapa kendaraan, Depok, Tangerang, Bawar, Bekasi ini, yang masuk Jakarta? 600 ribu. Sekali lagi ini tahun 2003. 2003. Udah 20 tahun lalu. Ya dibayangkan sekarang berapa kan gitu kan. Oke kan. Itu poin-poin penting. Sekarang pertahanan dasar. Saya tanya, Prof, Kalau saya biarkan saja keadaan itu, akan seperti apa? Ini pertanyaan ini tadi kan 2003 kan. Akan terjadi setak Pak Gubernur. Setak itu seperti apa? Setak itu Pak Gubernur keluar dari garasi di rumah dinasurupati. Udah macet di situ Pak. Tersetanya, setak macet total di Jakarta. Kalau kita tidak melakukan langkah yang nyata, itu tahun berapa? 2014. 2014. Kalau aku mau hitungkan gini ya. Saya akan turun 2007. Jadi tujuh tahun kemudian, baru akan mati total. Ngapain aku pusing-pusing? Ya tau? Biarkan saja, biar makan kemudian berikutnya. Pemimpin tidak boleh berpikir seperti itu. Kalau terjadi 2014, itu malah petaka. Supaya itu sudah terjadi, saya lakukan sekarang tindakan yang nyata. Indonesia! Seorang militer kayak saya itu selalu ingat kata-kata Mutiara, ahli strategi Cina, namanya Sun Tzu. Abad ke-15 kalau tidak salah. Kata yang terkenal dia adalah, kenali dirimu, kenali musuhmu katanya. Seribu kali perang, seribu kali menang. Itu waktu militernya maksudnya, kita akan menyerang secara, kita kenali. Ya kan? Cara pertahannya gimana, kualifikasi tentaranya, bagaimana penjataannya, bagaimana logisnya, bagaimana itu. Nah di samping itu kenali dirimu itu kan kenali kita. Sehingga kita memanfaatkan keunggulan kita untuk menyerang kemandiakan gitu kan. Nah saat saya jadi pemimpin di pemerintahan sipil, saya masih pakai itu. Setelah tahu situasinya, lalu kita memberikan namanya petunjuk perencanaan, bagaimana gitu kan. Nah oleh karena itu, saya minta kepada tim ini untuk membangun jaringan termotasi yang basicnya massal. Basicnya massal itu artinya, sekali angkut, banyak orang bisa dibawa gitu ya. Nah terdiri dari empat muda. Muda yang paling besar namanya MRT, yang kerempati bawah tanah. Itu ratusan ribu orang, satu jam bisa dibawa kan. Ini di bawah tanah ya. Kemudian di atas begini ada namanya monorail. Tadinya monorail. Saya tidak tahu zaman gubernurnya, kalau tidak salah Ahok atau siapa gitu. Lalu monorail ini ganti LRT. Yang sekarang sudah dibangun jalurnya, walaupun saya belum pernah melihat kereta apinya lewat. Kapan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah di datar kini adalah passway. Passway ya. Lalu alternatif muda keempat itu adalah waterway. Waterway. Rencana sebagus apapun. Kalau tidak pernah kita mulai, nah sampai hari raya kuda katanya sudah tidak akan pernah jadi kan gitu kan. Masalahnya yang timbul apa? Masalah ini kendaraan modern perlu investasi. Investasi tentu dari luar kan. Nah, di pihak lain, investor ini sudah habis. Kepercayaan kepada kita, Indonesia khususnya Jakarta itu sudah tidak ada. Mereka takut menanam investasi besar, nanti ada kerusuhan bahkan-bahan lagi kehilangan investasi. Dia enggak mau. Itu masalahnya. Wah, mulai pusing aku ini kan ya. Itu tadi kan. Ini enggak akan pernah jadi kalau enggak akan mulai. Nah, maka pertanyaan saya, Pak, terakhir Prof, saya ngomong gitu. Dari empat muda ini, mana yang saya bangun tanpa investor? Passway, Pak. Langsung siapa? Passway. Kenapa Passway? Nah, kan jalan sudah ada, Pak. Bapak tak tinggal pasang separator. Habis kita pesan, sobat kita rekrut, jalan, Pak. Oh, benar-benar juga dia gitu. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari terakhir sekali. Saya ngomong gitu kan. Dari lima belas koridor, mana koridor yang paling sibuk? Oh, koridor satu, Pak. Itu kota ke Blok M gitu. Blok M kota gitu kan. Nah, itulah kalau tak tutup. Sudah bubar jalan, sudah selesai. Saya ambil oleh komando gitu kan. Kemudian saya merencanakan membangun koridor satu, Blok M kota. Saya akan membuka koridor satu, yaitu Blok M kota. Dan saya kasih waktu kalian, 10 hari, untuk survei rute. Apa kendalanya? Dengan catatan satu, Sudirman, Tamrin, itu kan ada 3 koridor. Aku nggak mau hilang koridor berkurang. Karena itu, pangkas sedikit di tengah, dan di pinggir juga sedikit, jadikan satu jalur. Itu yang terjadi. Jadi ini titik-titik poin yang aku didimu habis-habisan itu, ini supaya. Sisi Ngamak Raja, itu ada dua jalur. Tidak boleh hilang. Maka kita ambil sedikit tengahan, satu jalur lagi, khusus untuk bahas-bahas. Tidak ada yang berkurang. Saya akan resmikan koridor satu itu pada, tadinya sih 30 Januari, tahun 2004, kan gitu kan, 6 bulannya. Itu jadarnya 30 Januari. Nah, setelah saya sosialisasikan, saya ceritakan, melihat media, saya akan berpikir. Saya dikembur habis-habisan, oleh banyak pihak. Kalau masyarakat kecil, pastilah tepuk tangan kan. Karena nanti dia ada diraja nih, naik kendaraan, di jalur cepat, ya tidak ada hambatan gitu kan. Tetapi yang para pemilik mobil inilah yang pembeli habis-habisan. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada jalur yang hilang. Tetapi tidak gitulah, karena juga lagi jamannya, kalau dulu orang suruh diem aja, sekarang kalau bisa ngebukin penjabat, ngapain tidak kan gitu. Dan media juga semua ke sana sana. Tidak akan pernah memuat yang berpihak kepada saya, tidak. Pasti yang kontra yang akan dihanungkan. Jadi, didimu habis-habisan, dari banyak pihak, termasuk ada juga senior saya, itu waktu saya membuka di Anu, itu Kelapa Gading. Ya, saya ketahu aja senior-senior saya itu dari militer. Kendaraan kebul-kebul tak ganti yang keren gitu kok, ditolakkan jadi aneh aja, nggak masuk akal. Harusnya kan mereka ini mahal juga pada saya kan. Nah, nyatanya sekarang kan namanya Transjakarta itu jadi primadona permutasi masyarakat. Kalau nggak salah masih 3.500, bisa keliling kemana-mana, asal tidak pindah halte saja kan gitu kan. Nah, jadi itu memang kenang-kenangan yang saya menyesankan bagi saya ya. Alisa Dikin, Gubernur Ketujuh Jakarta pernah membayangkan. Kedepan, persoalan yang akan dihadapi Jakarta adalah tidak adanya konektivitas antara jalan dengan transportasi kereta. Namun setelah puluhan tahun lamanya, apa yang diinginkan Alisa Dikin akhirnya terwujud. Transjakarta menjadi transportasi yang terintegrasi dengan stasiun kereta. Transjakarta menjadi sistem bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan, bahkan memiliki lintasan terpanjang di dunia, yaitu 251,2 km, dan mampu mengangkut ratusan ribu penumpang setiap hari. Pemimpin itu ya pada saat dia mempunyai rencana, di mana dia yakin itulah yang terbaik menyesalkan masalah. Yang terbaik itu tidak berarti tidak ada yang dirugikan. Pasti ada. Sama kebijakan itu pasti ada yang merasa dirugikan kan. Tidak mungkin tidak. Tetapi apakah ini berpihak kebenaran masyarakat yang lebih banyak lagi? Nah kalau itu diyakinin. Nah jangan kamu demo, jangan ini. Udah. Mau dihapain juga tetap aja tak jalankan itu. Karena aku udah yakin menyelesaikan masalah. Tetapi kalau saya udah kenyang sih kayak begitu. Di demo, di anu, kan memang jamannya lagi kayak gitu kan. Bahkan kalau nggak ada demo di Jakarta, gue malah nggak bisa tidur gitu kan. Aneh ini, kenapa ya kok? Sampai nggak ada demo hari ini. Udah jamannya lagi tuh, lawan-lawan. Pokoknya tolak. Padahal mengenai pola termutasi makro ibu kota tadi ya. Yang ada MRT, ada LAT, ada Baswee, ada Waterwee itu. Saya bikin menyaturnya di Monat sana. Dan sana ada dua cewek yang menunggu gitu untuk menjelasin kepada masyarakat. Terutama apa ini. Ya, tetapi ya seperti itu jamannya. Saya rasa saya hanya berpikir sederhana saja. Makanya satu saat saya di demo, ya habis-habisan kan berhari-hari gitu. Waktu aku mau makar Monas. Lalu ada staf saya menganjurkan Pak Gomenur, mohon Bapak pindah kerja dulu Pak di lantai atas, sudah kita siapkan gitu. Lalu kenapa gue suruh pindah? Pak, demo-nya sudah seperti itu Pak. Sudah membayakan keselamatan Gomenur. Terus saya bilang, kau mau tanya ya, ada gak sih penjabat di demo mati itu ada gak? Dia bilang, ya belum ada Pak. Itu ukuran gue itu karena gue gak mau pindah dekat sini aja. Saya senang kemudian Gubernur berikutnya, atau Anies yang terakhir, itu mengintegrasikan itu. Mengintegrasikan. Dan saya lihat juga halte-halte diperindah kayak kapal pinisi Nusantara gitu ya. Ya Alhamdulillah, aku senang lihatnya. Tiap kali saya lewat, saya melihat orang pada ngantri berdesak-desakan di halte itu, saya sungguh terharu. Nah, oleh karena itu yang paling penting ke depan adalah, para pengelola Transjakarta khususnya adalah, jaga kualitas. Kualitas yang saya maksud itu tadi. Aman, nyaman, tepat waktu ya. Dan apa namanya tadi, terjangkut tiketnya. Ini terus dijaga. Semua barang itu ada umurnya. Termasuk bis. Kalau sudah tua, sudah lebih 10-15 tahun, ya sudah. Buang aja di sana, dijual aja di daerah-daerah sana kan. Beli yang baru. Karena ini penguatan negara. Dan sebenarnya banyak orang belum tahu, buat saya melesaikan masa zaman itu, ada dua masalah seligus saya selesaikan. Satu kemasetan, yang kedua adalah masalah polusi. Dulu kan polusi udara hebat sekali. Polusi udara di Jakarta itu, tertatat nomor tiga terburuk di dunia. Mexico City nomor satu, lalu Pangkok nomor tiga Jakarta. Dan sekarang itu terpangkas. Jadi, menyelesaikan polusi itu menjadi bagian penting dari ibu kota itu. Nah, disitulah Anda sekalian harus paham bahwa memang, karena itu yang bisa saya lakukan tanpa mendatangkan investor, saya kebut habis. Dari 15 koridor itu, saya menyelesaikan tujuh beroperasi. Beroperasi dan tiga adalah infrastruktur. Infrastruktur itu sudah ada jalurnya, sudah ada haltenya, tinggal bisnya sama sopir saja. Dan itu dilanjutkan oleh Fogor pengganti saya, dan dia juga membangun koridor yang baru. Saya tidak tahu, dari 15 itu, konon kabarnya mungkin sudah 13 atau 14 koridor, tinggal satu koridor saja. Dan saya sebenarnya ya paling tidak, paling tidak harapan gitu. Mengapa tetangga kita Depok Tanang Bogor Bekasi itu tidak menyesuaikan sistem yang sama? Depok dan Bogor kita akses dengan MRT kan, pencananya kan. Nah, lalu Tangeran dan Bekasi kan kita akses dengan LRT, yang tadinya monoril itu kan. Tetapi juga busway, itu sudah menembus perbuatan Tangeran dan Depok Bekasi. Kenapa tidak dilanjutkan gitu? Dengan sistem yang sama. Itu sebabnya aku menggagas megapolitan itu itu. Jadi semua sistem tramutasi itu nyambung. Karena mau menggunakan sistem yang sama. Wah, itu akan indah gitu. Tetapi ya itulah anu kita ya. menghormati dan mengakui ide-ide yang memang baik itu masih sulit. Masih berbetul kan? Masih berat. Saya juga tidak begitu mengharapkan. Tetapi sebenarnya kita harus mulai merubah budaya kita itu yang lebih harap. Metro TV